Intro Selamat malam pemirsa, Yubi News kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Ariwa Yudi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Berikut Yubi News selengkapnya. Intro Berbagai cabang olahraga dan seni dalam ajang bergensi Olimpiade Parawijaya 2014 telah dimulai. Hari kedua pelaksanaan Olimpiade Parawijaya digelar di beberapa gedung dan lapangan di lingkup Universitas Parawijaya. Intro Universitas Parawijaya kembali mengadakan acara bergensi Olimpiade Parawijaya 2014. Acara bergensi ini bertujuan untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa UB. Cabang olahraganya pun beragam, salah satunya cabang olahraga taekwondo. Kompetisi taekwondo yang dilaksanakan pada hari kedua ini berlangsung di Sports Center UB. Setelah melaksanakan babak semifinal, babak final pun berlangsung semakin sengit. Tim medis dari Poliklinik UB selalu siap siaga selama pertandingan berlangsung dengan berbagai peralatan medis untuk mengobati peserta yang cedera, mulai dari cedera ringan seperti luka-luka hingga cedera berat seperti patah kaki. Kalau untuk pertandingan itu nggak harus menunggu pertandingan, jadi setiap hari aku latihan. Setiap hari ada kayak training center gitu, pemusahaan latihan. Nah itu untuk ketika suatu saat ada pertandingan, aku udah siap. Ada kesulitan nggak selama pertandingan? Mungkin lawannya atau? Ya, sebenarnya secara postur dia jauh lebih tinggi daripada aku, dan secara tingkatan sabuk dia juga tinggi daripada aku, tapi ya everything is possible lah, jadi ya do the best aja. Kalau cara aku mau menang atau kalah itu tetap latihan terus gitu, karena kita nggak tahu setiap pertandingan itu pasti lawannya apa lebih baik daripada aku, apa yang dibawa aku kan nggak tahu, tetap latihan aja. Di tempat terpisah, bertempat di lapangan Fisip Universitas Brawijaya juga berlangsung kompetisi tembak. Olimpiade Brawijaya 2014 merupakan ajang kompetisi untuk pemer satu bagi seluruh mahasiswa Brawijaya. Putri Astiti dan Taufik melaporkan untuk Yubi TV.